Memanfaatkan serpihan waktu yang terbuang Betapa banyak manusia 15 menit, setengah jam, bahkan satu jam terbuang dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kurang bermanfaat baginya Kadang manusia disibukkan di akhir zaman seperti sekarang ini, disibukkan dengan jajetnya, dengan perangkat-perangkat elektroniknya Sehingga satu jam, setengah jam dia habis untuk melihat status ini, membaca artikel itu yang kadang-kadang kurang ada manfaatnya Kalau dia gunakan 15 menit, bahkan 10 menit, setengah jam, atau satu jam untuk perkara yang bermanfaat Maka kalau diakumulasikan, maka akan banyak yang bisa dia akan dapatkan Contoh misalnya, ketika dia menunggu antrian di bandara untuk menunggu datangnya pesawat terbang Atau ketika menunggu kereta, waktu menunggu dia gunakan untuk membaca buku Atau bahkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran 15 menit, dapat dia 1-2 halangan Kemudian ketika sudah jalan, maka dia tutup bukunya, saat waktu langgar lagi dia buka lagi Serpian-sepian waktu yang manusia gunakan untuk perkara yang sia-sia Bagi dia serpian waktu adalah perkara yang berharga Kalaulah seorang tidak mengisi waktunya dengan perkara yang bermanfaat Niscaya waktu itu akan otomatis terisi dengan perkara yang sia-sia Sebagaimana perkataan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala Seorang tabi'u tabi'in yang wafat tahun 204 Hijriyah di kota Makkah Beliau pernah mengatakan Kata Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala Dan waktumu Kalaulah engkau tidak menyebukkannya dengan kebaikan Niscaya dia akan menyebukkannya dengan keburukan Kalaulah misalnya waktu maghrib dan isya tidak diisi dengan perkara kebaikan Dikir sore dan yang lainnya Maka seorang akan mengisinya dengan perkara yang kurang bermanfaat baginya Maka gunakan serpian waktu untuk perkara-perkara yang utama di dalam keilmuan Kita ambil contoh Seandainya kita dalam satu hari dalam serpian waktu itu Kita bisa membaca empat halaman dari sebuah buku Empat halaman itu hanya dua lembar Dari 24 jam kita bisa menyisipkan waktu empat halaman saja Dan katakanlah satu bulan terpotong hari libur lima hari Satu bulan yang 30 hari terpotong hari libur lima hari itu adalah 25 hari Kalau satu hari itu kita berhasil membaca empat halaman Kalau satu bulan yang isinya 25 hari efektif Dapatnya berapa halaman kira-kira Satu hari seorang itu bisa membaca empat halaman Kalau satu bulan isinya 25 hari dapatnya berapa halaman Yang berhasil dia baca dalam waktu satu bulan Satu Seratus halaman Dapat seratus halaman Kalau satu bulan dia dapat seratus halaman Kalau sepuluh bulan berapa? Sepuluh bulan Seribu halaman Ketika dia sepuluh bulan dia bisa berhasil membaca seribu halaman Dan seribu halaman itu Itu anak punya kita fikir ya Itu seribu halaman sudah mencakup fikir Islam Dari mulai toharah sampai masalah wasiat dan warisan Jadi ketika seorang memanfaatkan waktu hanya empat halaman Tidak sampai setahun Maka dia mempelajari ilmu fikir yang besar Yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya Yang menyanyiakan waktunya Terima kasih telah menonton